Audio Jungle Audio Jungle Dalam pembelajaran matematika Pada pertemuan kali ini Kita akan melanjutkan Pelajaran kita Kita masih pada bab 3 Yaitu materinya Relasi dan fungsi Apa itu relasi? Relasi itu adalah hubungan Kemudian fungsi Fungsi itu merupakan bagian dari Relasi Fungsi itu adalah Termasuk dari relasi Tetapi tidak Semua fungsi itu termasuk relasi Tetapi tidak semua relasi Merupakan fungsi Nah Relasi yang bagaimana Yang bisa dikatakan fungsi Yaitu relasi Yang kita bahas kemarin Terdiri dari 2 syarat Bagaimana bahwa suatu relasi itu Dapat dikatakan fungsi Yang pertama Jika Semua anggota daerah asal Memiliki pasangan pada daerah kawan Yang kedua Jika Tidak ada anggota daerah asal Yang tidak memiliki Pasangan pada daerah kawan Jadi Semua anggota daerah asal Harus memiliki Pasangan pada daerah kawan Tapi tidak boleh Lebih dari satu Hanya satu saja Nah Sekarang kita akan melanjutkan Pembelajaran kita Yaitu tentang fungsi Yang pertama Banyak pemetaan Ya Bukan masih ingat Pemetaan dan fungsi itu sama saja Banyak pemetaan dari 2 himpunan Kemudian yang kedua Korespondensi satu-satu Oke kita akan menelusuri satu-satu Yang pertama Banyak pemetaan Atau fungsi dari 2 himpunan Perhatikan ya Jika banyak anggota A Sama dengan N A Disimbolkan dengan N A Dan banyak anggota B Dinotasikan dengan N B Maka Banyak fungsi Yang mungkin Dari himpunan A Ke himpunan B Sama dengan N B Pangkat N A Yang pertama Itu untuk Fungsi yang mungkin Dari A ke B Berarti A sebagai daerah asal Dan B sebagai daerah kawan Selanjutnya Yang kedua Jika N B yang sebagai daerah asal Dan N A sebagai daerah kawan Maka banyak fungsi yang akan terjadi Yang mungkin Rumusnya N A Pangkat N B Apa tadi N A Sama dengan banyak anggota A Dan N B adalah Banyak anggota B Oke Masih bingung ya Kita lihat contohnya Biar lebih jelas Contoh yang pertama Diketahui himpunan A Anggotanya 1, 2 Kemudian himpunan B Anggotanya A, B, C Tentukan banyak fungsi yang mungkin A dari himpunan A ke himpunan B Tentukan A sebagai daerah asal B sebagai daerah kawan Kemudian yang B Dari himpunan B ke himpunan A Oke Kita lanjutkan pembahasannya Anggota A adalah 1, 2 Maka banyak anggota A sama dengan 2 Dari mana dapat 2 Yaitu 1, 2 Banyak anggota Kemudian B Anggotanya A, B, C Berarti anggotanya ada 3 N B sama dengan 3 Nah Banyak pemetaan Dari himpunan A ke himpunan B Seperti yang ditanyakan oleh soal tadi Yang pertama A sebagai daerah asal B sebagai daerah kawan Maka rumusnya N B pangkat N A Berapa N B? 3 Masukkan 3 N A 2 3 pangkat 2 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 Sama dengan 9 Nah itu untuk perhitungannya Maksudnya bagaimana? Maksudnya ada 3 buah fungsi yang bisa terjadi Dari himpunan A ke himpunan B Contohnya kita buat dalam diagram panah misalnya Yang pertama Yang pertama Nah ini A Karena A daerah asal Dari A ke B Yang ini B Berarti A 1 2 Kemudian B A B C Berarti Yang pertama 1 ke A 2 ke A Apakah ini fungsi? Ya ini fungsi Ya ada 9 Ini baru 1 Ini baru 1 Yang jelas fungsi itu Daerah asal Atau A Tidak boleh tidak memiliki pasangan Dan tidak boleh tidak memiliki pasangan Harus memiliki pasangan Tapi pasangannya hanya 1 saja Baru 1 Kita harus mencapai 9 Banyaknya 9 karena kita sudah nyari Yang kedua bagaimana? Ini yang pertama Kemudian A A 1 2 Kemudian B Ya A B C Nah Bagaimana fungsi yang terjadi Misalnya 1 ke A 2 ke B Apakah ini fungsi? Iya Ini juga fungsi Nah Jadi ada 9 nanti Yang relasi yang bisa terjadi Atau jadi fungsi Dari A ke B Itu ada 9 buah Nah ibu bisa coba cari Ya itu pas nanti 9 buah Karena kita sudah mencari dengan menggunakan Fungus ini Itu contohnya Itu maksud soalnya Tapi kan tidak diminta Buatlah diagram panah Kalau disuruh buat diagram panah Ya kamu harus buat 9 ini Berbeda Tapi dia semua termasuk fungsi Oke paham ibu rasa yang B Banyak pemetaan dari himpunan B ke himpunan A Sekarang himpunan B ini sebagai daerah asal Dan A sebagai daerah kawanan Rumusnya N A pangkat N B N A tadi sudah kita tentukan 2 pangkat 3 2 pangkat 3 2 kali 2 Kali 2 Berarti 2 kali 2 4 4 kali 2 Sama dengan 8 Nah kita coba tentemukan Jadi ada 8 buah Nah maksudnya begini Dari himpunan B ke himpunan A Nah B sebagai daerah asal B A B C Kemudian A 1 2 Nah bagaimana saja Ya yang jelas daerah asal B tidak boleh Tidak punya pasangan Ya begini boleh Nah ini merupakan salah Fungsi Fungsi Sudah dapat 1 Dia ada 8 Cari lagi Misalnya B A B C Kemudian untuk A Ya A sebagai daerah kawan 1 2 Nah buat yang berbeda Buat fungsi yang berbeda Dari yang pertama Tadi kita buat A ke 1 B ke 1 C juga ke 1 Apakah ini fungsi Iya ini fungsi Karena tidak ada anggota B yang tidak memiliki pasangan Dan pasangannya hanya 1 Kalau A memiliki pasangan ya Tidak masalah untuk daerah Kawan boleh Tidak memiliki pasangan Nah jadi ini baru 2 ibu cari ya Dan anak-anak ibu bisa cari 6 lagi Ya sudah jelas ada 4 buah Fungsi yang bisa terjadi Dari himpunan B ke himpunan A Paham ya maksudnya Selanjutnya kita masuk contoh yang kedua Diketahui himpunan P Himpunan P itu warna lampu lalu lintas Kemudian himpunan Ki faktor 6 Tentukan banyak pemetaan yang mungkin dari P ke Ki Nah ayo anak ibu tentukan Siapa daerah asal Yang mana daerah kawan Tentu kalau dari P ke Ki Daerah asalnya adalah P Daerah kawannya adalah Ki Nah tentu kita harus menentukan dulu Berapa anggota P dan berapa anggota Ki Apa saja anggota P warna lampu lalu lintas Tentunya merah Ya kuning hijau 3 maka banyak anggota P 3 Np sama dengan 3 Kemudian faktor dari 6 Faktor dari 6 itu maksudnya pengali yang menghasilkan 6 Tentu 1 kali 6 6 ada lagi 2 kali 3 juga 6 Nah faktornya 1 2 3 6 Ada berapa? Ada 4 Sehingga Nki sama dengan 4 Nah soal kita yang ditanya adalah Banyak pemetaan dari P ke Ki Berarti rumusnya Nki pangkat Np Nki berapa? 4 Np berapa? 3 4 pangkat 3 Artinya 4 kali 4 kali 4 Sama dengan 64 Harus dibuat satu-satu? Tidak Tidak harus dibuat banyak sekali 64 ya Karena tidak bisa membuat Karena buahnya minta kamu menentukan banyaknya saja Ternyata banyaknya adalah 64 Nah itu untuk materi banyak pemetaan dari 2 himpunan Selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini Yaitu korespondensi satu-satu Nah apa yang dimaksud dengan korespondensi satu-satu? Tetap ini juga merupakan relasi Ya relasi Ada fungsi ada korespondensi satu-satu Apa itu korespondensi satu-satu? Perhatikan Jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B Dan setiap anggota himpunan B dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan A Maka dikatakan bahwa himpunan A berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B Jadi dari A, A punya satu pasangan di B Begitu juga dengan B B juga punya tepat satu pasangan di A Ini namanya korespondensi satu-satu Beda dengan fungsi tadi Kalau fungsi yang memiliki satu pasangan hanya A saja Hanya daerah asalnya saja B boleh banyak dan boleh tidak memiliki pasangan Kalau ini tidak A tidak boleh tidak memiliki pasangan Begitu juga dengan B A hanya boleh memiliki satu pasangan Begitu juga dengan B Jadi N A sama dengan N B Apa itu N A? N A sama dengan banyak anggota A N B sama dengan banyak anggota B Maka jumlah anggotanya pasti sama Kita lihat contohnya dalam diagram panah disini Contoh korespondensi satu-satu yaitu Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4 Dan B anggotanya A, B, C, D Coba lihat Setiap anggota A Tidak ada yang tidak memiliki pasangan Setiap anggota memiliki satu pasangan Begitu juga dengan B Memiliki satu pasangan Tidak ada anggota A yang tidak punya pasangan Begitu juga dengan B Kemudian tidak ada anggota A yang tidak punya pasangan Dan tidak ada yang memiliki lebih dari satu pasangan Maka yang seperti ini disebut dengan korespondensi satu-satu Kemudian yang nomor 2 Gambar yang bawah ya Itu juga seperti itu Walaupun dia tidak seperti yang pertama Tidak sejajar ya Tetapi tetap satu pasangannya D Dua pasangannya A Tiga pasangannya B Empat pasangannya C Tetap setiap anggota A memiliki tepat satu pasangan di B Begitu juga dengan B Memiliki tetap satu pasangan dengan A Maka yang seperti ini disebut dengan Korespondensi satu-satu Guara panah-anak ibu bisa bedakan Yang mana fungsi Dan yang mana korespondensi satu-satu Oke ya demikian pemberjaran kita pada pertemuan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!